selamat pagi mas jadi pertunjukan semacam itu semacam reok obyok itu hampir merata jadi merata hampir di setiap minggu itu ada ya setiap minggu itu ada jadi dalam sebulan itu bisa sampai 4, 5, 6 kali pertunjukan cuman memang tempatnya itu selalu berbeda-bindah artinya bukan berbeda-bindah masing-masing grup dia akan di tempat berbeda dia akan menampilkan pertunjukan mungkin minggu ini daerah atau desa sebelah selatan minggu berikutnya nanti di sebelah utara tapi desanya menyebar di pinggiran kota itu seringkali ada pertunjukan semacam itu terus untuk terkait secara pertunjukan hampir keseluruhan itu sebenarnya lebih ke spontanitas khusus untuk pertunjukan reok tradisional yang disebut obyok itu kecuali peran kegembiraan sebagai wujud syukur kepada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda jadi obyok itu akan mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan entah itu yang bisa nari entah itu bisa nyanyi atau dia bisa nabur gamelan dan lain-lainnya dan termasuk aktivitas-aktivitas lain yang ikut memeriahkan acara reok oblog tersebut kalau kemarin disebutkan bahwa pengertian obyok itu adalah mix ya campur ya ya campuran obyok jadi artinya merayakan satu kegembiraan betul so celebrate for the happy, for the happiness, for the other people ya jadi obyok is mean like pengertiannya adalah adalah itu ya bisa juga seperti itu mungkin mas jadi ada tambahan untuk istilah itu itu pemahaman dari saya yang mungkin bisa dijelaskan secara umum di masyarakat ya 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 ini dari grup di dosen di stkwestoröpaya tapi al makhluk ya ya atau kalau enggak yang sudah versi bahasa Inggris itu punya mas lono lono simatupang oh lono simatupang iya Ada itu, saya pernah dikasih ini. Cukup lengkap beliau. Itu untuk disertasi beliau, bicara tentang reyok, cukup banyak mengumpas tentang reyok. Judulnya, play and display, play and display, jadi dia membahas perbedaan antara reyok yang sudah kemasan festival, sama reyok yang obyokan. Ini disertasi juga. Ada juga beberapa latihan dari UGM, namanya Rono Wastaro Shimadupan, tentang reyok untuk festival dan reyok untuk obyok. Ya, reyok tradition. Oke, jadi ini adalah pertanyaan? 65 itu kan cukup santer semacam bentuk-bentuk kesenian, entah reyok, entah apa itu semua digunakan untuk mobilisasi massa. Jadi sangat-sangat erat. Nah, terutama untuk PKI kan punya grup reyok itu namanya PRP, barisan reyok Ponorogo. Nah, dari situ ketika meletus pemberontakan 65, setelah itu kan semuanya ditumpas itu. Setelur anggota termasuk orang-orang yang punya reyok itu menyandi mengurungkan diri. dia nggak berani keluar karena tekanan dari pemerintah sangat-sangat cepat. Nah, akhirnya bentuk kesenian-kesenian yang muncul itu lebih mendurung kan yang islami ini yang mulai-mulai berkembang waktu itu, termasuk seni gajah bajan. Sebenarnya, sebenarnya itu lebih ke, apa ya, kalau secara sejarah bentuk kesenian gajah itu sendiri, sebenarnya tidak menunjukkan lokalitas Ponorogo. Itu hanya ekspresi atau ekspresi orang-orang islam yang mengimajinasikan bentuk-bentuk yang dekat dengan Arab itu, musik-musik rebana, vokal-vokal sholawatan. Itu yang menjadi berkembang karena reyok saat itu sempat dilarang. Karena identik dengan PKI. Jadi saat itu suksesnya PKI itu memobilisasi masalah reyok. Lalu reyok di, reyok di, PKI ditumpas. Kemudian, nalai seluruh, kemudian lalu kemana muncul reyok. Sehingga tidak mengatakan bahwa ini merupakan se-reyok. Iya. Karena kekhawatiran disebut adalah komunis. Iya, benar. Tapi padahal sebenarnya di kalangan orang-orang agama sendiri, orang-orang, terutama orang-orang N. Nagatuh ulama, orang-orang NU sendiri, sudah berusaha melakukan perlawan. Dia juga membentuk komunitas atau grup reyok yang berlandaskan agama. Tapi bentuknya reyok. Jadi kesenian reyok cakra. Grupnya reyok cakra. Dicapkan kesenian reyok agama. Jadi sudah ada perlawanan. Sebelum mundur ke Nagatangun, sudah ada perlawanan. Dia mendirikan di reyok tapi dari kalangan orang-orang. Injilang. 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 Setelah konflik 65 itu, karena jumlah kelompok reyok PKI itu selalu dominan. Banyak sakin banyaknya. Jadi cap reyok itu menjadi PKI itu lebih kuat. Jadi di NU sendiri juga. Akhirnya terkumpulkan. Akhirnya dia bikin kelompok kesenian baru lagi. Ya. Saya mengerti. Ya. Jadi tahu gambaran. In your experience as a choreographer for Ponorogo, was with some community specifically? With the Islamic community? Or Javanese? With which community you work? That is. Apa ya itu? Jadi. Will be. But now. This is now. Tidak berlaku apa ya. Tidak berjalan lagi. Jadi. Untuk tahun-tahun belakang. Mungkin sekitar kurun waktu. Itu. Lapan puluhan ke belakang ini. Sudah. Sudah. Nggak. Ini lagi. Jadi. Batasan-batasan jadi orang-orang. Reok agama. Yang. Apa namanya. orang-orang politik itu sudah enggak semuanya melebur menjadi bentuk kesenian yang lebih satu merakyat jadi spesifik kalau saya tidak berdiri di reo kesenian agama atau reo kesenian yang abangan saya enggak lebih ke bentuk kesenian secara art spesifiknya saya lebih banyak di it's not in reok obyok only but I am spesifik spesifikly in reok festival sudah perkembangan gitu yang saya jalani already develop ya already to develop a form of real so to create your exchanges with the warok with the dancers with the group you exchange a lot and after that you study by yourself what you want to keep from the traditional ada salah satu temen sini yang sempat saya kehadap dengan temen saya I do some work about the reok festival maybe you can yeah we can exchange the you look different reok tradition and then reok yang dilawa dáam beruang dua Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!